Halo guys, selamat datang dari staff, kembali lagi di channel isinya Bajar Teknologi Semua dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi well sebenernya gak unboxing sih karena gue ini hape udah punya lama tapi kita di unboxing aja yaitu Poco X3 GT so ini hape personal bukan hape gue, hape saudara gue tapi gue mau unboxing dan review aja seperti biasa untuk reviewnya gue bakal bahas seminggu setelah video nililis jadi ini bakal unboxing dulu dan first impresi seperti biasa dan ya, kenapa gue tertarik banget sama hape ini karena sekarang kan unitnya udah banyak banget, harganya udah normal dan juga untuk main game menurut gue di harga 4 jutaan Poco X3 GT ini yang terbaik tapi ya itu nanti bakal gue bahas di lebih detail di full reviewnya untuk sekarang mari kita unboxing dulu seperti biasa sebelum kita unboxing mari kita bahas dulu sih harga dan speknya so untuk harganya sendiri guys, ini tuh dulu gue beli di harga 4,5 juta bukan dulu sih, kayak beberapa minggu yang lalu 4,5 juta itu tuh yang varian 8GB RAM dan internal storage sebesar 256GB dan gue sendiri personal lebih rekomen kalian beli yang 8GB RAM dengan storage 256GB daripada 6GB RAM 128GB storage, kenapa? karena ini kan gak ada ekspansi storage dan RAM 8GB menurut gue lebih future proof daripada RAM 6GB so ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli hape ini gue bakal taruh linknya di deskripsi dan untuk harga segitu, ini untuk ngingetin aja kalian dapat spek pake chipset MediaTek Dimensity 1100 5G dengan fabrikasi sebesar 6nm layar 6,6 inci IPS LCD 120Hz display yang udah support HDR10 dengan PPI sebesar 500GB yang artinya itu layar Full HD udah diproteksi sama Corning Mirial Gas Victus sayangnya gak ada headphone jack dan juga gak ada microSD slot tapi udah UFS 3.1 storage speednya dual speaker dan juga punya baterai sebesar 5000 mbps yang bisa fast charging cepet banget sampai 67W so, itu dia spek singk aja guys so, mari kita langsung dibuka hape-nya tapi ya, dibuka disini khas Poco ada SIM ejector dan juga ini, apa adapter, headphone adapter karena dia gak ada headphone jack terus ada si thank you card Poco dan juga si casing bawaan dan kalau misalnya kita lanjutin disini ada si hape Poco-nya sendiri kita kepinggirin dulu aja disini kalian dikasih charger USB Type-C dan juga si power bricknya udah support 67W mantap so, cuma segitu aja si boxnya sih, ini sangat simpel banget dan memang guys, dari speknya juga nanti gue bakal lihat terutama dari kamera, ini memang kelihatan sangat simpel banget ya kayak dia sengaja memang ngefokusin untuk si performance CPU-nya untuk gaming ya pastinya so ya kepinggirin dulu si Poco X3 GT-nya disini kita lihat untuk bodi sih gue pemakaian lumayan oke jadi masih sangat mulus, pretty much, masih like new bodi belakang ini tuh dia, bodi belakang sama frame samping dia terbuat dari plastik ya, bukan terbuat dari metal sama kaca ya ini salah satu cost saving-nya biar dapat performa yang mantap banget di harganya dan ya, disini di belakang bisa kita lihat ga ada fingerprint, karena dia tuh fingerprint-nya kan side mounted disini dan ini yang gue suka dari Xiaomi ya, fingerprint-nya Xiaomi dia itu side mounted tapi ga ngeblesak, jadi masih kayak normal power button jadi masih kelasan natural sih, gue lebih suka kayak gini personal dan disini ada setup kamera, dia itu 3 kamera bisa kita lihat untuk main kameranya dia itu punya megapixel sebesar 64MP dengan f1.8 ga ada IIS atau IIS sama sekali dan kamera keduanya 8MP f2.2 ultrawide dan kamera ketiganya yang ga berguna banget, 2MP f2.4 macro camera so ya, yang berguna ini hanya 2 kamera ya, si main kamera sama ultrawidenya aja dan untuk selfie kamera, dia punya megapixel sebesar 16MP f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 seperti biasa, kalau misalkan kita ke samping sini, power button, kliki di atas disini ada speaker juga dan juga ada si apa ini kayaknya IR Blaster, mantap speaker ini lumayan unik ya guys, dia itu ga nyatu sama earpiece tapi ada speaker sendiri ya khas hape Xiaomi lah, sama hape-hape Cina lainnya di bawah disini ada si speaker lagi, USB Type-C dan juga microphone disamping disini ada si SIM slotnya yang dia ini support dual SIM tapi ga ada microSD so, cuma segitu aja guys, untuk layar sendiri ini bukan AMOLED yang ga kaya Poco F3 tapi masih pake IPS gue mau setup dulu HPnya, dan itu gue bakal balik untuk persimpresinya I'll see you soon oke guys, udah gue setup HPnya dan seperti biasa mari kita tes dulu fingerprint speednya yang nyatu sama power button solo-solo kita tes, 1 dan 3 bisa kita liat pretty much instant dan yang gue suka dari sini tuh, ini hapticnya bagus banget guys, jadi pas gue ngelock dia tuh kayak ada haptic, kayak dirt, dirt kayak ngasih tau kalo misal itu kekunci dan yang gue suka juga ini selain itu ini hapticnya, bukan haptic sembarangan guys, ini hapticnya cukup bagus gue coba tadi untuk ngetik keyboard dan juga ngelock layar ini gue bisa bilang, haptic feedbacknya bagus banget guys ini haptic feedbacknya tuh kerasa punchy bukan kayak suara, tapi kerasa punchy kayak ngerasa nge-punch ke tangan kalian memang ga sebagus atau ga sehigh quality Apple sama Samsung tapi deket lah, ini hampir menyamai udah sangat bagus banget untuk harganya mantap cuma sayangnya ada satu yang kerasa ga bagus yaitu dari layarnya guys ini tuh layar si Poco X3 GT yang ngetin gue sama Redmi 10 walaupun jadi versinya tinggi di 120Hz tapi dia tuh firmware angle-nya bisa kita liat parah banget guys kayak ga usah sejauh ini gue cuma dikit aja miring, langsung berubah warnanya yang sangat-sangat annoying banget di mata tapi ya menurut gue it's okay karena kan ini kan purpose HP ini tuh untuk full on performance buat main game jadi gue ga ada masalah sama sekali sih personal untuk layarnya kayak gini karena kan memang purpose itu bukan untuk entertainment kalau mau nonton entertainment gitu sih mendingan beli Samsung Galaxy A Series aja ya daripada Poco X3 GT yang lebih fokus ke performance tapi ya, itu yang memang rada sedikit kerasa langsung tuh firmware angle-nya memang ga sebagus HP biasanya di harganya ya dan untuk si software-nya sendiri guys yang pastinya ini di MIUI 12,5 yang di Android 11 di security patch bulan November 2021 masih lumayan bagus untuk sensitivitas layarnya sendiri ini gue bisa bilang karena dia tuh di versi tertinggi ini layarnya cukup sensitif sangat responsif banget dan juga untuk ngetik keyboard dia ga ada masalah sama sekali ya ini yang gue bisa praise ke Xiaomi dia udah ga pernah ada masalah untuk touch delay ya dulu kan selalu ada masalah tuh terutama di daerah ujung tuh kayak lahirnya for some reason ga responsif sekarang udah ga ada masalah sama sekali dan gue bisa bilang ini responsifitasnya menyamai HP-HP kelas atas kayak Samsung gue bisa bilang sangat enak, responsif dan snappy banget mantap next, mari kita cek si DRM infonya sendiri untuk DRM infonya bisa kita lihat dia itu di Widevine L1 dan udah support HDR10 bisa kita lihat refresh-nya tuh di 120Hz dan untuk NFC-nya sendiri yang pastinya ini berkira dengan baik dia itu ada di daerah kamera kalau bisa kita coba scan abis kita lihat ga ada masalah sama sekali so, untuk scanning NFC sendiri ini ratingnya gue bisa bilang masih 10 dari 10 masih sangat bagus ya langsung aja kita tes yang terakhir yaitu si kamera quality-nya guys gue expect sih kamera quality-nya mediocre ya karena kan HP ini semuanya tuh ditaruh di performance storage sama RAM jadi gue bakal expect mungkin kameranya biasa aja lah so, kita coba tes pakai main kameranya photo helical 1, 2, 3 dan ini kamera ultrawide-nya 1, 2, 3 boom dan juga yang terakhir selfie kameranya 1, 2, 3 oh, ini selfie kameranya sangat wide very nice so, itu ya guys sampel-sampel fotonya ini hanya B-roll yang pastinya di B-roll tuh hanya apa ini yang pastinya hanya sampel-sampel aja basic banget untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full review-nya dan ya untuk si video dikonek sendiri guys ini kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps bisa kita lihat gue bisa bilang sih kayaknya HP ini tuh di aspek-aspek kayak layar atau kamera bakal mediocre nothing special karena mereka tuh fokusnya kan ke performance jadi ya itu kenapa gue alesannya tuh itu alesan gue kenapa tertarik sama HP ini karena ini tuh kelihatannya HP yang fokus banget ke gaming dan gue lihat tuh benchmarknya untuk main game Genshin ini salah satu HP terbaik jadi gue bener-bener penasaran banget apakah ini HP yang bagus dijadikan HP konsol atau HP dedicated untuk gaming so ya guys mungkin cuma segitu aja unboxing atau ekspresinya seperti biasa untuk review-nya seminggu setelah video nililis jadi stay tune jangan lupa link dan subs we'll see you in full review next week bye sub indo by broth3rmax